selamat datang di Kuda Hitam Chess Channel sekarang kita melihat dan mempelajari sebuah korban menteri yang mematikan yang tidak terbaca oleh lawan kita mulai saja step by step ya ini adalah ciri-ciri C46 ya pembukaan 3 kuda trik next opening lanjutkan dengan D4 langsung mendobrak pusat papan disini hitam melanjutkan dengan langkah yang kurang lazim dengan gajah KG4 kita kembalikan dulu langkah yang lazim bagi hitam adalah kuda KF6 seperti ini ya sehingga dia dapat memberikan keseimbangan kepada serangan putih ya kita kembalikan dalam permainan yang sebenarnya seperti ini dilanjutkan dengan gajah KG4 gajah E3 disini hitam langsung menyerang pusat papan dengan F5 ya sebenarnya langkah yang bagus atau yang lazim bagi hitam adalah pukul saja kuda tahap pembukaan ini sangat penting ya bagi kawan-kawan dalam menetralisir serangan dari pemain putih kenapa? karena pemain putih itu jalan duluan sehingga dia menang tempo satu langkah kita kembalikan dalam permainan yang sebenarnya dia melanjutkan dengan F5 mengejar kuda pukul dulu ya tapi sebenarnya langkah yang bagus bagi hitam adalah majukan saja pion di F4 ini supaya susunan buah-buah putih disayap raja menjadi hancur ya dia bikin sebuah langkah yang kurang akurat tadi kita kembalikan dulu jawabannya adalah memukul ini pertukaran biasa saja ya sehingga putih berkesempatan untuk terus menekan dengan C4 berpukul saja sehingga rusaklah posisi pion di sayap raja hitam mengusir gajah disini hitam putih berkesempatan untuk melakukan suatu taktik pengecohan yaitu decoy ya memberikan umpan seperti ini dia melangkakan gajah ke D3 supaya kudanya gratis gitu semacam decoy gitu ya hati-hati kalau kawan-kawan bermain seperti ini taktiknya skak dulu karena apa? karena sudah rusak tadi sayap raja hitam sehingga putih gampang untuk melakukan serangan skak lagi nah disinilah kita harus berhati-hati dalam menghadapi tipuan seperti ini disini permainan adalah dari permain putih Wortsworth Donistrop ya melawan mundel pemain hitam tahun 1892 tapi kalau memang dipukul oleh pion gajah tersebut maka dia akan kehilangan benteng kehilangan kualitas dengan lama-kelamaan dia akan kalah juga tapi disini Wortsworth Donistrop membuat perangkap yang tidak terbaca oleh mandel seperti apa? lari rajanya ya disinilah korban menteri yang tidak terbaca oleh hitam itu sehingga dia mati di langkah berikutnya apapun yang dia langkahkan posisinya zogzwang ya terpasalah jika dia mengukul dengan pion di F maka skak dengan sepasang gajah kita kembalikan dulu seperti ini jika dia mengukul dengan pion D maka pola skakmat Boden match ya dia skakmat juga ya baik itulah kawan-kawan permainan korban menteri yang matikan yang tak terbaca oleh lawan yang tak terbaca